Para pemanah paling terampil dan mulia datang ke turnamen kesatria dari seluruh kerajaan untuk menunjukkan keahlian. Yang terbaik akan mendapatkan hadiah besar. Mereka ngadu bidikan? Oh Su, aku juga mau. Kira-kira bisa nggak ya? Eee, aku nggak tau sih. Please, kamu kan bisa bikin apa aja dari kardun. Oke, mungkin nggak terlalu mirip. Tapi kamu pasti suka, aku jamin. Dan men-temen pasti terhibur. Gimana men-temen? Kalian suka mau memerkan bidikan kalian? Apalagi buat hadiah? Tulis di kolom komentar ya! Mari mulai dari stick es krim. Dan ukur 9 cm pakai bantuan penggaris. Lalu potong lebihannya. Perhatikan jari kalian ya. Dan sebaiknya minta tolong orang dewasa untuk tahap ini. Kita butuh 2 stick panjang dan 1 yang pendek. Sekarang tinggal ditempel. Sam, bisa bantuin aku? Haa, oke. Siu, semuanya udah siap. Nih! Wah, makasih. Oleskan lemnya pelan-pelan. Dan taruh di atas stick statunya dengan hati-hati. Jangan lupa diratain. Stick yang pendek harus ada di tengah. Dan harus ada ruang kosong di sini. Sam, ambilin pengikirnya dong. Hah? Oh, iya, iya. Udah aku siapin juga. Silahkan, Nana. Makasih, Tuan. Kita buat orehan kecil di sini. Nanti tali busur yang terbuat dari karat akan dipasang di sini. Yap, ini dia yang kita butuhin. Tali busur kita pasti nggak bakal lepas. Jangan sampai salah peembak ya. Bahaya. Kalau pakai busur ini, nggak terlalu sih. Tapi kita sebaiknya tetap hati-hati. Kalian harus minta orang dewasa untuk langkah ini. Kita butuh lubang kecil. Sam, bisa ambilin stick lagi? Sebentar. Para. Sip. Mari gambar bagian selanjutnya. Ikuti pengukurannya dengan cermat ya. Potongannya harus pas. Sekarang mari potong pelan-pelan. Tahap ini wajib diawasi orang dewasa ya. Dan aku bikin lubang kecil di sini. Nanti aku kasih lihat fungsinya. Sekarang aku harus merakit mekanismenya. Ambil paku dari penjepit kertas kecil. Masukkan, lalu tekuk. Paku mah harusnya dipalu. Bukan dimasukin ke lubang kayak gitu. Masa? Aku baru tahu kalau kamu tahu banyak soal paku. Terus ini namanya apa? Aku nggak tahu juga sih. Mari oles lem di sini. Jangan buru-buru. Ini bakal jadi kerangka busur kita. Sip. Dan di sini kita pakai karet gelang lagi. Ini agak rumit. Jadi berhati-hatilah dan jangan buru-buru. Ini dia cekungannya. Mari tembak ke dasar kerangka kita. Udah mirip busur asli kan, teman-teman? Target! Berhati-hatilah. Mari tutup bagian atasnya. Biar lebih aman dan lebih cantik. Lalu tambahkan sedikit lem. Wah, indah sekali. Boleh aku pegang? Boleh, Sammy. Crossbow-nya udah jadi. Aku udah kayak pemanak kerajaan. Bener banget. Sekarang lanjut yuk. Kita juga butuh target. Ayo kita coba. Boleh. Nih, hati-hati ya. Teman-teman, jangan diarahin ke diri sendiri atau orang lain ya. Cukup ke target aja. Hah, hah. Keren, Sam. Mari beralih ke targetnya. Pas pake pisau, lakukan semuanya pelan-pelan ya. Kita punya banyak waktu, tapi cuma 10 jari. Sekarang tekan keluar hasil potongannya, soalnya gak kepake. Mari buat 5 lubang untuk calon target kita. Kalian bisa bikin lebih banyak. Semuanya tergantung mau kalian. Sam, bisa bawain aku tusuk sate? Ini dia, Sue. Makasih. Sip, aku perlu memotong potongan ini sekitar 1 cm. Target kita bakal digantung di sini. Dan aku mau nambahin lem, biar aman. Tempel potongan-potongan ini di dua sisi. Sekali lagi, cobalah untuk mengikuti pengukuran dengan tepat. Sip, sisi-sisinya selesai. Sempurna. Kita perlu nempelin bagian bawahnya sedikit miring. Lem panas cocok banget di sini. Nanti target panahnya ada di sini. Ini bukaan belakang kotak target kita. Mari kita potong. Kalau mau memotong sendiri, ingat kata-kataku soal jari tadi. Dan jangan buru-buru ya. Kita dapat semacam pintu kayak gini. Mari kita susun. Gunakan lem seperlunya. Dan tempel hati-hati. Wow, Sil. Ini keren banget. Semoga mirip sama tempat memanah beneran. Pasang pegangan ini biar gampang dibuka. Dan sentuhan air untuk kotak kita. Tutupnya. Biar nggak kehujanan. Bener banget, Sammy. Mana yang harus kita pilih, Sam? Yang lebih besar aja, Sil. Aku butuh tantangan. Oke, kalau itu yang kamu mau. Voila. Tempat memanah kita hampir selesai. Busurnya mana ya? Ini dia. Mari kita perbagus sedikit lagi. Tempel bagian ini di bawah. Gini. Sam, tolong ambil tusuk sate lagi. Tapi harus sebesar tempat panah kita. Bentar ya. Dan busur kita juga butuh kaki, men-temen. Hah, Sil. Ini dia. Semoga panjangnya benar. Makasih, Sam. Pas banget lho. Kayaknya kamu bisa jadi pemana hebat. Beneran. Makasih. Aku udah masukin sticknya ke lubang. Sekarang pasang kakinya. Kayak gini. Dan pasang semuanya di alas ini. Sekarang busur kita bisa berdiri. Keren. Aku siap menang. Bentar, pemana hebat. Targetnya kan belum ada. Kamu siap buat melawan naga, Sam Sang Pemberani? Hah? Maksudku, tentu saja. Demi kehormatan. Gitu baru keren. Men-temen, dekorasi target kalian bakal kayak gimana? Tulis di kolom komentar ya. Ini target kita. Mari tulis angka di sini buat menandai hadiah. Kamu bilang hadiah? Jelasin lebih detail, Sam. Nanti kamu bakal tahu kok, Sammy. Ayo bantu pasang, men-temen. Angkanya boleh menghadap depan atau belakang. Kita bakal bikin tantangan berhadiah kejutan. Setidaknya untuk, Sam. Aku teletak hadiahnya. Kita cuma perlu membuat tanda hadiah dengan angka. Aku udah siapin. Sam, makasih. Kalau gitu, ayo mulai. Pemana yang mengenai nomor empat dapat permen kecil. Wah, semoga aku bisa dapat itu. Kukis lezat untuk nomor tiga, tapi cuma ada tiga. Sekotak permen manis di nomor dua. Mungkin aku akan beruntung. Dan yang mengenai X? Nggak dapat apa-apa. Hei, nggak adil. Aku baru tahu ada yang isinya, Zong. Maaf, Sammy. Emang gitu aturannya. Oh, please. Semoga bukan yang itu. Dan yang terakhir adalah stopless penuh Nutella. Mari mulai turnamennya. Wow. Mari tentuin urutan nembaknya dulu. Oh, maaf, Sammy. Tapi kamu harus nembak kedua. Oke, semoga berhasil, Sue. Maaf, Sam. Tapi Nutella-nya milikku. Oke, nomor satu ada di sana. Loh? Kok? Haha, nggak apa-apa, Sue. Semoga beruntung lain kali. Oke, mari kita coba. Siap. Tampak! Wahoo! Horat! Kukis! Ayo, ayo. Duh, susah banget. Tarik dengan lembut dan tarik nafas dengan tenang, Sue. Jangan buru-buru. Haha, pamanah hebat mengarahkan busurnya lagi, Dan. Tadak! Wow, dapat sekotak permen. Aku mau nyoba lagi, Dan. Ah, nyebelin. Terpaan angin. Tunggu, nggak ada angin di dalam rumah. Oke, tarik dengan lembut sambil nafas. Wow, kena lagi. Aku seneng banget. Oke, Sam. Kamu pamanah yang jago banget. Aku tadi agak curang karena tahu letak nomernya. Tapi kamu lebih jago. Jadi permen ini buat kamu juga. Sue, tenang aja. Kalau nggak ada kamu, kita nggak bakal punya tempat memanah keren ini. Ayo kita bagi dua hadiahnya. Sam, kamu yakin? Yakin banget. Kayak gini lebih adik. Kamu emang kesatria sejati, Sam. Kamu nggak marah aku curang. Semua orang pasti pernah curang, kan? Iya juga. Men-temen, semoga kalian suka sama tempat memanah kami dan bisa bikin turnamen sendiri. Tulis komentar kalian, pencet tombol like, subscribe channel ini, dan nyalain loncengnya. Dan yang lebih penting, jadilah kesatria. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.